oke langsung aja sekarang mau memberikan tutorial tentang cara menemukan foto atau video yang tersembunyi langsung aja kita download aplikasinya pertama-tama kita download aplikasinya kita langsung bagi ke playstore oke ke playstore kemudian kita cari file manager file manager kemudian pilih menurut selera dari masing-masing karena biasanya file manager semuanya bisa untuk menemukan file atau video yang tersembunyi tapi saya sudah install yang ini untuk yang file manager yang versinya seperti ini dan kebetulan saya sudah inst sudah download sekarang tinggal install saja tinggal buka saja dan langsung ke tutorialnya ke tutorialnya oke ini kita buka file manager kemudian kita buka kartu SD kemudian kita cari folder loss directory oke sudah kita buka kalau yang sudah diedit atau yang sudah diganti nama menggunakan file manager seperti ini file manager seperti ini kita langsung boleh terus buka untuk fotonya dan untuk video yang sudah diedit menggunakan file manager seperti ini langsung terus buka tapi yang belum kalau yang belum fotonya seperti ini kita harus menunjukkan arah ke arah mana kita membuka kalau gambar ya seperti ini seperti ini nah bagaimana nah biar gambar terus langsung boleh dibuka tidak tersembunyi caranya seperti ini kita tekan lama kemudian kita tekan ini ganti kemudian kita tambah jipi ji oke kita sudah boleh buka nah kita sudah boleh buka ah seperti itu jadi ini sudah tidak tersembunyi lagi kalau sudah ditambah jipi ji di belakangnya tapi untuk satu lagi untuk video video pun sama kita tekan lama kemudian kita ganti kemudian kita tambahkan di belakangnya kalau 3gb kita tambahkan 3gb 3gb tapi kalau mp4 kita tambahkan mp4 oke nah sekarang boleh buka nah atau videonya oke terima kasih sekian tutorial dari saya dan Assalamualaikum terima kasih terima kasih ser european semua ya